Halo everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayeli Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini Teman-teman, welcome back, di video update kali ini kita akan membahas spesifik untuk bitcoin aja Jadi kita akan bahas lebih lengkap untuk technical analysis, terutama dari bitcoin price Nah teman-teman, sebenarnya dibalik pergerakan bitcoin kali ini Ada beberapa kondisi yang cukup positif Jadi kita tahu dari segi news, itu ada beberapa news yang masuk dan itu cukup positif Salah satunya adalah dari perbincangan seputar stablecoin dari para anggota kongres US kemarin Karena balik lagi mereka mau meregulasi Dan salah satu yang good news lagi itu datang dari Russia Katanya Russia itu sebetulnya sih berencana untuk meregulasi cryptocurrency dan melegalkan sebagai salah satu mata uang Nah ini dia yang cukup menarik Dan ini mungkin yang menjadi penyebab dari pergerakan bitcoin yang cukup impulsif ya teman-teman Dalam beberapa hari terakhir ini juga Jadi kalau misalnya kita lihat based on daily time frame Ini saya pengen bahas dari daily time frame dulu Sebenarnya untuk daily time frame sendiri Ada hal yang perlu saya inform ke teman-teman Dimana sebelumnya kita melihat terbentuk sebuah spinning tops Itu pada saat closing daily Namun teman-teman, sebetulnya untuk spinning tops ini Ini sebenarnya sih lebih ke arah reversal pattern Cuman kalau misalkan spinning tops ini Kemudian konfirmasi candlenya Which means candle hari ini itu berubah menjadi bull candle Itu artinya invalidate teman-teman Which means trend akan terus berlanjut Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman di situasi market saat ini Ini sebenarnya kalau secara trendline sendiri Areanya sudah kita break Ini mungkin akan saya hilangkan dulu Supaya teman-teman lihatnya juga lebih enak dan lebih gampang ya Nah lalu disini juga saya akan hilangkan Nah lalu teman-teman untuk situasi pergerakan saat ini Kita melihat basically Bitcoin ini berusaha untuk menembus resistance Area resistance yang sebelumnya sempat berubah menjadi support Kalau kalian lihat disini Sempat fake out Which is sebenarnya conditionnya itu lebih kurang mungkin sama kayak gini teman-teman Jadi kita anggap ini sebagai proses fake outnya dia Lalu kita sekarang ter-rebound kembali ke atas area support atau resistancenya Sebelum akhirnya kita mendapati nice rebound yang signifikan sampai new all time high Nah cuman dari statement saya tadi Ini harap dipahami ya teman-teman Bukan berarti kita expect Bitcoin setelah ini rebound menuju ke new all time high Tapi kita harus mengetahui kira-kira proses yang akan terjadi ke depannya seperti apa teman-teman Nah yang perlu di highlight teman-teman disini adalah Kita berusaha maintain di atas exponential moving average 55 Yang artinya teman-teman Kalau misalkan Bitcoin itu bisa sustain Bisa break lalu dia sustain di atas level ini Ini soon or later exponential moving average ya Yang 21 maupun yang 55 ini akan ketemu dan akhirnya akan membentuk bullish cross Artinya teman-teman secara trend Bitcoin bisa kita katakan confirm Udah memasuki uptrendnya dia Lebih kurang untuk time frame daily Kita lihat saat ini situasinya seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan memang sudah confirm break dari sini Harusnya obstacle untuk Bitcoin menuju ke penguatan At least kita akan Ya at least 47.000 dollar ya Based on Fibonacci retracement 50% Yang saya tarik dari highest point ke lowest pointnya dia Basically ini adalah wave 1 to wave 2 nya dia teman-teman Jadi kalau misalkan kenapa saya antisipasi di level tersebut Karena balik lagi kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan yang namanya terbentuk dead cat bounce teman-teman Dead cat bounce ini kan adalah pattern continuation Dan bisa saja pemicunya atau triggernya itu datang dari US pada saat nantinya memasuki bulan-bulan Maret teman-teman Jadi tetap kita harus waspada dalam itu long term Karena basically kondisi makro ekonomi atau makro fundamental untuk US sendiri sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja Seperti yang kita ketahui akan ada upaya atau kebijakan yang lebih agresif untuk mereka mencoba atau berupaya menurunkan inflasi yang saat ini dirasa terlalu ekstrim teman-teman Nah itu untuk time frame daily Kita akan masuk ke time frame hourly Karena sebenarnya memang kita akan lebih banyak ngebahasanya di time frame hourly teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman ingat Kemarin itu kita sempat share di community Dimana di community ini kita sempat share soal Bitcoin terbentuk yang namanya V-Formation V-Form is happening Apakah ini artinya buyers ready untuk claim trend Nah ini yang perlu saya sampaikan teman-teman Jadi harap teman-teman disini itu jangan sampai salah paham Ketika V-Formation terbentuk Basically itu adalah first sign teman-teman Bahwa buyers itu kembali memasuki pasar Bayangin pressure masuk, pressure masuk And then suddenly boom V-Formation happen teman-teman Nah V-Formation ini basically itu artinya Whales berusaha memberi tau ke kita bahwa Guys I'm back Saya siap untuk masuk ke market kembali Nah ketika kembali terjadi V-Formation ini The next thing yang saya mau lihat adalah Is there any sellers left teman-teman Yang bisa memberikan pressure ke market Sehingga dia bisa create yang namanya potential lower low Nah yang menariknya teman-teman Kalau kalian turunkan time frame ke 15 menit Which is ini adalah 4 candle dari 1 jam teman-teman Kalau kita lihat ini disini Ini sebenarnya saya sempat sampaikan ke group advance today Jadi di update today saya sempat sharingkan Ini kebetulan ada sharingnya Jadi biar enak ya teman-teman Saya pengen kasih lihat gambarannya simple aja Pertama V-Formation terbentuk Setelah itu kita melihat ada first pullback Dan memang kita expect ada first pullback Karena balik lagi teman-teman Kita pengen tau Is there any sellers left Yang bisa memberikan pressure ke market sangat signifikan Nah yang menariknya Kalau kalian perhatikan disini Terbentuk no lower low teman-teman Jadi begitu pullbacknya masuk Sempat rebound And then sellers masuk lagi There is no lower low And then boom Rebound signifikan Sellers masuk There is no lower low teman-teman Artinya confirm At least every time sellers memberikan pressure ke market Dia selalu ter-reject dan tertahan Sampai akhirnya kita berhasil break dari reason support and resistance Jadi kalau kalian perhatikan disini Kita break And then kita confirm supportnya Atau confirm resistancenya berubah menjadi support Lalu kalau kalian trading di time frame 15 menit Maybe kalian bisa tambahkan ada potensi inverse head and shoulders terbentuk Which means break dari neckline Dan sekarang confirm sedang berusaha untuk break Dari resistance terakhirnya teman-teman Di kisaran area ini Ya lebih kurangnya Jadi kalau misalnya kita lihat Sebenarnya situasi V-Formation Is it the signal untuk kita melakukan buy teman-teman? Nggak teman-teman ya Sepertinya saya sudah jelaskan disini Itu basically hanya first sign saja Begitu kalian lihat V-Formation terbentuk At least kita disini udah boleh mulai prepare trading plan Setidaknya kita bisa melakukan antisipasi Untuk cari tau potensi bottomnya Ibaratnya Wih V-Formation nih Gue harus ngapain? Oke Gue inget kata Kok Kevin Kata Kok Kevin Kalau misalkan dia sudah mulai sideways Sudah mulai ketahan Sudah mulai ada pullback Gue bisa gunakan yang namanya Fibonacci Retracement Dan mencari tau potensi level bottomnya Atau potensi level lowestnya Dan ternyata ketahan nih Di V-Bone 6,8% Oke Kalau udah ketahan Berikutnya gue harus ngapain ya? Oh gue inget kata Kok Kevin Kita harus lihat Apakah dia berhasil create yang namanya lower low Karena kalau nggak ada lower low Berarti nggak ada pressure dari seller As simple as that teman-teman Jadi Seperti yang kalian lihat sendiri V-Formation at least Is the first sign teman-teman Bahwa buyers are back Tapi memang Bukan merupakan signal Dan bukan merupakan suatu Apa namanya kita bilang ya Kalau kita bilang trigger lah Untuk men-trigger kita Melakukan transaksi beli Langsung seketika teman-teman Nah Kalau misalnya teman-teman mau Disini juga bisa kalian tambahkan Ada potensi terbentuknya Si ascending triangle pattern Which Yang saat ini posisinya Itu sedang berusaha untuk di breakout Kalau misalkan Kita confirm breakout Dari level ini teman-teman Artinya kita bisa gunakan Badan dari ascending triangle Untuk mencari tahu potensi targetnya Secara short term teman-teman Ingat baik-baik Short term Bukan untuk jangka panjang Alright Nah Terus Seiring dengan berjalannya Seiring dengan penguatannya Ini by process Dia pasti akan mengalami Yang namanya obstacle Pasti ada pullback teman-teman Pasti ada dia penguatan lagi Dan lain seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi teman-teman Jangan berharap Kita tuh kalau trading Breakout Artinya langsung yang panjang Tinggi hijau Enggak teman-teman Enggak ada yang namanya Situasinya kayak gitu Sometimes ada Tapi most likely Sebenarnya kita harus realize Yang namanya pergerakan Itu cenderung fleksibel Dan yang namanya market Karena terdiri dari Jutaan psikologis Teman-teman Yang ada di dunia ini Sudah pasti mereka akan Bergerak dynamic Enggak ada yang namanya Bergerak Langsung tiang hijau kayak gini Kecuali Dipump sama Elon Musk Itulah cerita teman-teman Alright Nah Berikutnya Kalau misalkan demikian Kita confirm Dia breakout Dari potensial Subwave 3 Mungkin kita boleh Consider disini Sebagai potensial Subwave 4 Kita teman-teman Karena Artinya Kita akan ready Untuk menuju Ke potensial Subwave 5 Atau Justru teman-teman Bisa ada kemungkinan Subwave 3 Itu belum selesai Which means Potensial yang kita temukan Saat ini adalah Kurang lebihnya Seperti ini Teman-teman Jadi kita masih ada Satu kali wave lagi Untuk confirming Subwave 3 So I guess teman-teman Itu aja update Dari yang bisa saya berikan Pada video update kali ini At least Teman-teman disini Udah dapet gambarannya Kalian bisa gunakan Fibonacci retracement Juga Untuk mengetahui Potensial target kalian Untuk secara jangka pendek Barangkali teman-teman Disini trading Di futures market juga Jadi kisaran level 47.000 dollar 200 Eh sorry 47.200 dollar Itu menjadi potensi target Kalian Kalau misalkan Kalian trading Di futures market Dengan menggunakan leverage Atau long position Alright So I guess That's it Thank you very much For watching this video Mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat Tentunya Karena banyak banget Yang saya sampaikan disini Dan Salah satunya adalah The famous Fever mission From Siley Advanced Group Atau yang biasa Saya sering banget Sharing di Advanced Group Teman-teman So I guess That's it teman-teman Thank you very much For watching this video God bless everyone Mudah-mudahan Kita bisa cuan Bareng-bareng lagi Dan mudah-mudahan Kalau emang bitcoin Siap meroket Yaudah Langsung meroket aja Biar njebutin Semua posisi Yang pada kesangkut Alright So I guess Itu aja Thank you very much And I'll see you guys again In the next update Cheers Bye-bye